Selasa 11 Oktober kemarin adalah deadline pengumpulan fakta dari TGIPF ya. Kemudian pada Jumat Oktober nanti, besok, TGIPF juga akan menyerahkan laporan ke Presiden. Nah, Bang Akmal, setelah meninjau TKP, Stadion Kanjuruhan Malang, dan menemui keluarga korban, apa saja nih Bang, temuan-temuan terpenting TGIPF terkait tragedi Kanjuruhan? Ya, temuannya cukup banyak ya, dan terkait dengan pihak-pihak yang ikut terlibat dalam tragedi Kanjuruhan, baik itu PSSI, kemudian PT LIB, PANPEL, supporter, dan juga pihak kepolisian. Jadi kita sudah mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif, kita juga mengumpulkan data primer, sekunder, tertier, hampir semua data sudah kita kumpulkan. Dan artinya kita tinggal menunggu bagaimana konstruksi hukum yang akan kita jadikan pegangan untuk mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi. Dan siang ini sebenarnya saya ini dalam posisi sedang rapat pleno. Untuk menyebarakan itu semua, kita sedang mau membagi tim, siapa yang menyiapkan konklusi, siapa yang menyiapkan rekomendasi, dan siapa juga yang memberikan gambaran-gambaran hukum sebelum kemudian membuat rekomendasi yang akan kita berikan kepada Presiden. Terima kasih telah menonton!